Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo 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 Banyak kesaksian-kesaksian setelah keluarnya Saka yang bermunculan Yang menurut saya kesaksian liar tidak ada Kebenarannya untuk sementara ini Saka yang telah difonis dan menjalani hukuman selama 8 tahun Berserta 8 kawannya, berserta 7 kawannya Ini telah memberikan kesaksian yang menjadi fakta persidangan Dan diputuskan oleh hakim Di dalam sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Sehingga mereka dihukum sekian tahun dan sekian tahun Lalu Saka setelah keluar dari penjara Dia nyanyi sehingga membuat gempar Indonesia Seakan-akan Saka membantah dan menganulir semua kesaksiannya dalam persidangan yang telah mempunyai kekuatan hukum Datanglah rompongan Farhad Abbas Untuk menganalisa dan mendampingi Saka Agar namanya dipulihkan Dan Farhad Abbas pun ingin melaporkan ini ke pihak kepolisian Dengan pasal dugaan Keterangan palsu di bawah sumpah Pasal 242 KUHP Kalau menurut saya ya Analisa saya sementara seperti itu Dengan ancaman hukuman 7 tahun Dan pasal 242 KUHP akan berlapis menjadi 9 dan 10 tahun Apabila ditambah lagi dengan pasal pendukung lainnya Namun Farhad Abbas Harusnya melakukan upaya hukum luar biasa Dengan mengajukan PK Terkait dengan statement Saka Yang dibilang tidak bersalah Bagaimana Novum baru bisa dimunculkan oleh Farhad Abbas Dengan kawan-kawan Terkait dengan statement Saka Untuk diajukan ke PK Pengadilan luar biasa Di makam agung Yaitu penginjauan kembali Jika Novumnya Hanya berdasarkan saksi-saksi Ribuan saksi yang komentar saat ini Dari TikTok dan Youtube Saya rasa itu hal yang sia-sia Karena Farhad Abbas Membuktikan Ada penyiksaan Di dalam proses penyelidikan Ya sesuai dengan keterangan Saka Farhad Abbas pun harus membuktikan Ada intimidasi dan kriminalisasi Yang dilakukan oleh Polres Cerebon Pada saat itu Jika itu tidak ada Maka Saka akan mengalami Atau menghadapi proses hukum yang selanjutnya Dengan memberikan keterangan palsu Apabila ada yang melaporkan Pihak Saka Saka atau tujuh Terdakwa lainnya Ya Bagaikan buah Simal Kalma Atau bagikan telur di Jumtanduk Dia ingin membantah Dalil-dalil hakim Yang telah mempunyai kekuatan hukum Yang tetap Pada putusannya Harus melakukan PK Jika PK nya tidak menang Maka Saka akan dilaporkan kembali Oleh pihak-pihak yang tidak senang Dengan keterangan Saka Yang membuat gaduh Ya Ingat Korres hukum tidak semudah Yang kita pikirkan Kalau Saka bilang Keterangannya pada Sepersidangan itu Tidak benar Artinya Saka bisa Difonish Dengan putusan yang baru Keterangan palsu Di bawah sumpah Karena Saka setelah bebas Bilang itu keterangannya Tidak benar Berarti saat itu Saka dengan sengaja Melakukan Pembohongan publik Keterangan palsu Di bawah sumpah Terhadap hakim Dan dihadapan hakim Di persidangan yang mulia Maka Saka bisa saja Diterapkan pasal 242 KUHP Tentang keterangan palsu Di bawah sumpah Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Hati-hati Hati-hati Jangan sampai Saka ini Tergiring Ya Dengan pikiran-pikiran Yang salah Terhadap pembelaan Kan saya selalu bilang Hukum itu Adalah ilmu Yang tidak pernah pasti Namun Hukum itu Dituntut untuk Memastikan hal Yang gak pasti Salah saja Nota pembelaan kita Maka Yang korban Adalah klien kita Hati-hati Saudara-saudara Ya Dan untuk Semua Pihak-pihak Yang ingin Memastikan hukum ini Harus melalui Jalur-jalur Yang memang sudah Disiapkan oleh Negara Secara konstitusional Jangan Menggiring Opini-opini Sehingga ini Memblunder Sehingga membawa-bawa Nama-nama orang besar Ya Sulit sekali Tembok yang sudah Diputuskan oleh negara Yaitu putusan pengadilan Yang telah berkekuatan Hukum yang tetap Untuk dibongkar kembali Sangat sulit Perlu kerja keras Apalagi Hanya mengandalkan Tim hukum yang baru belajar Sangat sulit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lah Katanya Oh Itu Katanya Pegi Setiawan Bukannya emasnya Si Rama dia Kan dia kan Anaknya Pak Cecep Katanya Cecep Mantan supir bapak kan Ya kan Boleh saja Bohongi publik Tapi tidak Kedua mata saya Oke Tidak dengan Allah Di atas Subhanallah Ya Jadi Kan Rama bikin konten Kemarin Katanya Ibu Widya Ngebully Kakak Ipar saya Sayang banget Sama kakak Ipar Apa karena Kakak Iparnya Udah membelikan motor Minta sama mama Untuk dibelikan motor Karena adeknya Belum bisa pakai motor Ya entah Kata Rama ya Ya Kata Rama Silahkan Pak Widya Bully Mas Rama Ya Rama Ya Dengan Mas Pegi Setiawan Ya Disitu ada yang bicara Suara kakak Ipar kan Yang mandu kan Ya tah Ya entah Boleh saja Kalian bohongi publik Klarifikasi sana Klarifikasi sini Tapi tidak Dengan kedua Mata saya Tidak bisa Kekuatan saya Hanya Allah Sebentar lagi Kekuatan super Bulan ini Bulan Juni ini Ini akan terkuat semua Oke Jadi gak usah Jadi gak usah Banyak Banyak Klarifikasi Nanti kalau Salah keceplosan Di upload orang Bilang itu editan Dan satu lagi Dan satu lagi Buat Rama Bedakan Mana orang Yang mengangkat Kebenaran Mana orang Yang pencari Kebenaran Mana orang Yang pencari Keadilan Mana orang Yang membuli Kaka Kaka iparnya Karena keluarga Anda telah Mengancam Saya Karena saya Mengungkap Kebenaran Jalan kebenaran Ini akan terungkap Dan satu lagi Pengacara Pengacara Kalian Itu Udah Yang namanya Indikasi Intimidasi Saya Dan Kaka ipar Anda Itu Udah Indikasi Seluruh Keluarga Kalian itu Untuk Mengancam Saya Ya kan Itu Ancaman Buat Saya Ya kan Kalau ada Sayembarah Orang Yang menanyakan Widia Hanya Sepuluh Juta Berapa Anda Bayar Pak Cecep Supir Kalian Itu Dulu Berapa Anda Sekeluarga Membayar Yang namanya Pak RT Untuk Menyembunyikan Anak Pak RT Pada Kalian Kumpul Kumpul Waktu Itu Berapa Besar Anda Anda Semua Membayar Yang Namanya Skenario Skenario Motor Pinjam Kemudian Yang namanya Pengacara Itu Berapa Besar Anda Anda Semua Masa Hanya Menangkap Widia Saja Cuma 10 Juta Kalian Mampu Bayar Pengacara Kondang Yang Harganya Miliaran Ya Bisa Enggak Membedakan Antara Pengangkat Kebenaran Menelisik Keluarga Kalian Itu Dengan Membuli Bisa Enggak Saya Bukan Membuli Saya Akan Membongkar Fakta-fakta Sebenarnya Dan Semua Netizen Ini Saya Minta Agar Pernikahan Kakak Ipar Anda 2018 Lalu Itu Di Up Semua Semoga Bocor Semua Ada Seseorang Pegi Setiawan Di Antara Keluarga Kalian Yang Mengiringi Kakak Ipar Anda Dalam Pernikahan Oke Apakah Ucapan Saya Ini Membuli Anda Atau Ucapan Saya Ini Untuk Membelah Kebenaran Mengungkap Drakor Drakor Keluarga Kalian Bisa Enggak Anda Itu Membedakannya Coba Katakan Ya Anak Kolomerat Anak Pejabat Coba Bisa Enggak Anda Itu Seorang Kuliah Semester Tiga Bisa Enggak Membedakan Antara Widia Akan Membongkar Drakor Keluarga Mantu Dengan Bulian Bisa Enggak Anda Itu Sekolah Semester Tiga Bukan Anak Kecil Baru Disunat Kemaren Bukan Ya Coba Perhatikan Semua Netizen Udah Mendapatkan Yang Namanya Video-video Pada Saat Kakak Ipar Anda Itu Menikah 2018 Lalu Oke Semoga Anda Anda Semua Masih Bisa Tidurnya Boleh Saja Kalian Membohongi Publik Tapi Tidak Dengan Kedua Mata Saya Dan Dunia Saya Oke Tidak 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 Tidak